Media Vietnam bicarakan senegaranya gantikan Timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U22-2023. Media Vietnam berbicara terkait peluang tim nasionalnya untuk menggantikan posisi Timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U22-2023. Seperti diberitakan sebelumnya, FIFA secara resmi telah membatalkan Drawing Piala Dunia U22-2023. Drawing tersebut sedianya akan berlangsung di Bali pada tanggal 31 Maret mendatang. Buntut dari pembatalan Drawing tersebut, skenario buruk kini sedang menghantui sepak bola Indonesia. Salah satu konsekuensi yang bisa diterima Indonesia tidak lain adalah kehilangan hak untuk menjadi tuan rumah. Pencabutan hak menjadi tuan rumah secara otomatis akan membuat Timnas U20 Indonesia juga batal berlagak. Pasalnya, Timnas U20 Indonesia gagal lolos dari babak kualifikasi setelah gugur di fase grup Piala Asia U22-2023. Terkait hal ini, media Vietnam Sports 442 kemudian berbicara tentang peluang tim nasnya untuk menggantikan Indonesia. Lantaran tak bisa mencapai semifinal Piala Asia U20, kasus pencabutan hak menjadi tuan rumah juga membuat anak-anak Asus Sintai Yong akan melewatkan pesta sepak bola yang sudah lama mereka nantikan. Oleh karena itu, banyak penggemar sepak bola Asia Tenggara yang tertarik dengan apakah Timnas U20 Vietnam dapat memenangkan hak untuk menghadiri Piala Dunia U22-2023. Lanjutnya, namun, dalam artikel tersebut, Sports 442 menegaskan bahwa kemungkinan tersebut hampir pasti tidak mungkin terjadi. Pasalnya, aturan FIFA tidak menghendaki Timnas U20 Vietnam untuk menggantikan Indonesia. Apabila FIFA menunjuk tuan rumah dari negara yang lolos, maka satu wakil Asia dengan hasil terbaik di Piala Asia U20 akan lolos. Dengan kata lain, tempat tersebut hanya bisa dimiliki oleh satu dari empat tim yang kalah di babak perempat final. Namun, Timnas U20 Vietnam tidak memenuhi syarat tersebut karena memiliki nasib yang sama dengan Timnas U20 Indonesia. Ada pun empat tim yang kalah di babak perempat final adalah Timnas U20 Iran, Timnas U20 China, Timnas U20 Australia, dan Timnas U20 Jordania. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, share, dan subscribe. Subscribe dan share ya!